Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 6. Apa kabar ya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, hirobin alamin. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang sains atau ilmu pengetangguan alam di materi yang baru yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan esenista. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini mari kita sama-sama membaca basmalat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, di materi pembelajaran hari ini kita akan membahas empat sub materi. Yang pertama ada hubungan antar makhluk hidup. Yang kedua ada rantai makanan. Yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Dan yang keempat ada soal latihan. Sudah siapkah semua teman-teman? Yuk, kita simulakan sama-sama. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Ya. Apa itu hubungan antar makhluk hidup? Oke. Sebelum kita tahu, kita harus tahu bahwa hubungan antar makhluk hidup itu tidak jauh dari kata ekosistem. Oke. Ekosistem adalah hubungan paling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya. Ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terjadi secara alami. Terjadi secara begitu saja. Tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami ialah pantai, hutan, gunung, dan berbagai contoh kenampangan alam lainnya. Sedangkan, untuk ekosistem buatan, contohnya ialah seperti kebun, kolam, sawah, atau hal-hal lain yang memang disisakan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan ekosistem buatan. Oke. Ekosistem itu sendiri, baik secara alami maupun buatan, sama-sama bertujuan untuk mengaitkan atau adanya ketergantungan dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya manusia terhadap apa? Terhadap sawah, misalnya. Manusia membutuhkan sawah. Ya, manusia membutuhkan sawah. Terus contohnya lagi, misalnya, contohnya lagi hewan membutuhkan, atau hewan seperti ikan. Ikan membutuhkan pantai. Ya, membutuhkan pantai. Karena di dasar laut, ikan itu hidup. Maka dari itu, itulah yang disebut dengan ekosistem atau hubungan, kata gantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Ini dia contoh-contohnya ya, yang tadi manusia sudah sebutkan. Ada pantai, ada hutan, dan ada gula gunung. Dan ini untuk ekosistem buatan. Ada kebun, kolam. Nah, ini contohnya bisa lep kolam seperti di rumah, teman-teman. Oke, lalu ada sawah. Yang ada, biasanya ada di perbiasaan. Oke. Lanjut. Di dalam sebuah ekosistem, itu kita mengenal juga dengan simbiosis. Nah, teman-teman, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Jadi, hubungan antara makhluk hidup. Antara kedua makhluk hidup. Oke. Nah, untuk simbiosis ini sendiri terbagi menjadi empat. Ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan, hubungan saling menguntungkan antara makhluk hidup. Ya. Hubungan saling menguntungkan antara makhluk hidup. Di sini, miskuliskan rumus plus dan plus. Maksudnya berarti sama-sama, bermanfaat, dan bermanfaat juga. Jadi, ketika kita memiliki ketergantungan dengan orang lain, itu memiliki kita mendapat manfaat, dan orang lain pun mendapat manfaat. Itu adalah simbiosis mutualisme. Oke. Lalu, yang kedua ada simbiosis komentalisme. Oke. Simbiosis komentalisme adalah hubungan salah satu yang merasa diuntungkan, dan pihak lain tidak untung maupun rugi. Jika dirumuskan, maka plus dan nol. Jadi, ketika kita punya hubungan antara dengan orang lain, misalnya, salah satunya merasa diuntungkan, salah satunya merasa tidak ada apa-apa. Tidak untung, tidak juga rugi. Maka dari itu dirumuskan plus dan juga nol. Ya. Lalu, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Apa itu? Simbiosis parasitisme. Ingatlah bahwa kata parasit itu merugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan salah satu makhluk hidup yang diuntungkan dan yang lain yang merugi. Jadi, salah satunya untung dan salah satunya rugi. Jika dirumuskan, maka plus dan minus. Oke. Lanjut, lalu ada simbiosis amensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan salah satu yang merasa dirugikan, dan lainnya tidak untung maupun rugi. Jadi, ketika ada dua hubungan, yang satu merasa rugi, yang satu merasa biasa saja. Tidak merasa untung maupun tidak merasa rugi. Oke. Kita next ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita lanjut lagi. Ya. Next. Nah. Inilah dia yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Atau dengan kata lain, sama-sama diuntungkan. Dengan rugi plus dan juga plus. Contohnya adalah pada kupu-kupu dan bunga. Mengapa? Karena kupu-kupu itu hinggap di bunga. Dia mencari makan. Makanan kupu-kupu apa, teman-teman? Nektar atau madu. Ya. Betul. Lalu bunga yang dihinggapi kupu-kupu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika bunga disempeli atau disinggah dengan dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, si bunga ini akan merasa untung juga, teman-teman. Karena dengan seperti itu, bunga menjadi lebih cepat untuk mekar. Begitu, teman-teman. Jadi, hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga adalah simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Nah, lalu yang kedua ada kerbau dan burung jalak. Nah, kerbau dan burung jalak ini juga merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Kenapa? Oke, kerbau ini memiliki badan yang suka berkubang atau mandi di lumpur. Tentu saja kotor, bukan? Oke, lalu ada burung jalak. Burung jalak ini hinggap di kerbau. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk memakan kotoran yang ada di tubuh kerbau. Manfaatnya burung jalak mendapat makanan. Lalu, apa manfaat bagi kerbau? Ya, manfaat bagi kerbau adalah badan kerbaunya menjadi bersih, teman-teman. Karena kotorannya sudah dimakan oleh burung jalak. Sehingga dua makhluk hidup ini dicatakan sebagai simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Lalu, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Ingatlah bahwa simbiosis parasitisme satunya untung dan satunya rugi. Oke, contohnya di sini adalah benang dan inangnya. Inangnya di sini yang dimaksud ialah tumbuh-tumbuhan, apapun itu. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ada benaru atau mungkin melihatnya seperti sebuah benang. Ya, sebuah benang yang ada di atas-atas rumput atau di atas tumbuhan-tumbuhan yang berwarna kuning seperti ini. Inilah yang dinamakan benaru. Kenapa? Simbiosis parasitisme karena benaru menumpang atau dia menumpang hidup pada inangnya. Sifat ini tentu saja merugikan bagi tumbuhan yang ditumpangi oleh dia. Kenapa? Karena benaru menyerap makanan. Benaru menyerap semua energi dari tumbuhan tersebut. Sehingga pada akhirnya tumbuhan tersebut akan mati dan benar-benar akan tetap tumbuh. Itulah yang disebut simbiosis parasitisme. Yang satunya untung dan yang satunya merugi. Lalu ada nyamuk dan manusia. Ya, teman-teman pasti sudah familiar sekali bahwa nyamuk merasa untung karena mereka menggigit atau menghisap darah manusia. Sebagai zat makanan dia, sebagai sumber energi dia. Tapi bagi manusia itu adalah hal yang merugi. Karena apa? Karena bisa? Ya, karena kita bisa merasa ada nyeri atau misalnya ada penyakit seperti demam berdarah. Seperti itu. Maka dikatakan nyamuk dan manusia adalah hubungan indiosis parasitisme. Lalu selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Ingatlah bahwa simbiosis komensalisme yang satunya merasa untung, yang satunya merasa biasa saja. Tidak rugi maupun tidak untung. Contohnya ialah angrek dan tohon nangga. Ya, jika benalu dan inangnya, benalu itu menempel ya di tumbuhan. Nah, lama-kelamaan dia membuat mati tumbuhannya. Tetapi tidak pada pohon anggrek. Angrek hanya menumpang pada batang pohon tumbuhan. Tapi dia tidak menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan yang ia tumpangi. Ya, contohnya anggrek yang menempel pada pohon mangga. Dia menumpang hidup pada pohon mangga. Ya, itu menguntungkan bagi dia. Tapi pada pohon mangga, pohon mangga tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Nah, itulah yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Si bunga anggrek merasa untung dan pohon mangga tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Nah, lalu ada ikan hiu dan ikan remora. Oke, maksudnya hiu dan ikan remora. Oke, berkatalah hiu karena hiu bukan ikan ya teman-teman. Ya, hiu adalah mamalia. Jadi, ini tuliskan hiu dan ikan remora. Mohon maaf untuk pengucapan yang tadi. Oke, kenapa dinamakan dengan komensalisme? Nah, karena hiu ini merasa tidak diuntungkan dan merasa tidak dirugikan. Namun, ikan remora yang menempel pada ikan hiu merasa untung karena apa? Ya, karena dia menempel di ikan hiu. Dia bisa mencari atau menumpang untuk makanan bisa. Dan dia juga bisa sambil untuk berlindungkan, teman-teman. Namun, pada ikan hiu, ikan hiu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Seperti itu ya. Lalu, yang keempat ada simbiosis amensalisme. Mungkin ini jarang terdengar, namun kita harus mempelajarinya juga. Nah, simbiosis amensalisme ialah yang satunya merasa rubi dan yang satunya merasa biasa saja. Tidak merasa untung maupun tidak merasa dirugikan. Contohnya adalah pada pohon pinus dan pohon sekitarnya. Oke. Ya, bagi pohon pinus itu ya tidaklah bukan sebuah hal yang merugikan. Namun, bagi pohon sekitarnya bisa jadi itu hal yang merugikan. Lalu, contoh lainnya pada penicillium dan bakteri. Taukah teman-teman bahwa penicillium adalah sebuah mikroorganisme atau makhluk hidup kecil yang bisa berfungsi sebagai zat antibiotik? Nah, penicillium ini dapat hidup dengan baik jika tidak ada bakteri. Nah, kenapa begitu? Karena jika ada bakteri, maka dia akan mengkontaminasi, akan mendominasi. Jadi, si bakterinya, jika ada bakterinya, dia merasa dirugikan. Namun, si penicilliumnya juga merasa tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa antara penicillium dan bakteri. Namun, hasil yang didapat akan lebih baik jika penicillium ini tidak bersamaan dengan bakteri. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, kita membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan, teman-teman? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disertai dengan perpindahan energi. Ingat, peristiwa makan dan dimakan disertai perpindahan energi. Kenapa disertai perpindahan energi? Tentu kalau kita makan menghasilkan energi, bukan, teman-teman? Ya, sebagai contoh sederhananya, di sini ada rumput. Ya, di sini ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Ya, rumput dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh kodok. Ya, oke. Lalu si kodok dimakan lagi oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa makan dan dimakan. Ya, dan disertai perpindahan. Pertindahan energi. Oke, jadi saat proses memakan, tentu masing-masing mahuk hidup memiliki energi ya. Lalu, yang ketiga adalah jaring-jaring makanan. Oke, tadi kita sudah belajar rentai makanan. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Oke, jadi jaring-jaring makanan ialah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, kalau rantai makanan ialah proses makan dan dimakan secara sederhana saja. Ya, dalam satu kali perpindahan energi itu tuntas. Namun, jika rantai makanan yang saling berhubungan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, kita contohkan di sini ya. Oke, misalnya di sini ada rumput. Ya, mau yang mana dulu kita? Misalnya ke sini dulu ya. Oke, rumput dimakan oleh tikus. Ya, tikus dimakan oleh ular. Berhenti sampai di sini karena peristiwanya dimakan. Ya, dimakan. Oke. Sekarang, nah ini adalah contoh rantai makanan. Satu seperti itu. Sedangkan jaring-jaring makanan kan meluas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh yang kedua. Dari rumput lagi. Hmm, dari rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Oke. Belalang dimakan oleh ayam. Hmm. Nah, itu selesai. Ya. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Namun, bisa juga belalang ini dimakan oleh kata. Hmm. Belalang dimakan oleh kata. Dan kemudian kata dimakan oleh elang. Oke. Oke. Di sini tadi Miss Luka menambahkan bahwa ayam tadi kan dimakan oleh belalang. Nah, ini juga sama-sama bisa dimakan oleh elang. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Contoh lainnya. Contoh lainnya kita bisa ke sini. Misalnya ada sebuah pohon. Daun-daunnya dimakan oleh ulat. Ulatnya dimakan oleh ayam. Ya, seperti itu. Nah, jika pada rantai, ingatlah, jika pada rantai makanan itu terlihat sederhana, pada jaring-jaring makanan ini terlihat dari kumpulan rantai makanan. Karena peristiwa makan dan memakannya tidak hanya satu kali. Ya, bisa saja si ular ini memakan katak, memakan ayam atau tikus. Dan bisa juga rumput ini dimakan oleh ulat. Bisa juga dimakan belalang. Bisa juga dimakan oleh tikus. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat istilah pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen ialah mampu hidup penghasil sumber makanan usama. Umumnya produsen adalah tumbuhan. Ingat, produsen dari kata produksi. Berarti dialah yang membuat makanan. Dialah yang menghasilkan energi utama. Oke, selanjutnya ada konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu adalah makhluk hidup yang pertama kali memakan si produsen. Contohnya tadi apa? Ulat. Ya, contohnya belalang. Bisa. Contohnya lagi ada kambing dan sebagainya. Oke, lalu ada konsumen tingkat dua. Nah, di konsumen tingkat dua ini, dia adalah konsumen atau dia yang memakan konsumen tingkat satu. Contohnya tadi, kalau misalnya rumputnya dimakan oleh ulat, lalu ulat dimakan oleh si burung pemakan ulat. Seperti itu. Lalu ada dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memakan bangkai atau organisme mati. Nah, dia bertujuan untuk mengurai atau membantu situs nutrisi untuk kembali ke ekosistem. Nah, contohnya adalah casing tanah, bakteri, jamur, kecoa, siput, dan lumut. Contohnya, ketika si hewan-hewan ini memakan bangkai, lalu dia akan menguraikan. Dia akan menguraikan nutrisi dan dikembalikan lagi ke dalam tanah. Nah, dan di tanah itu menjadi banyak unsur zat-zat nutrisi yang nantinya akan dipakai atau diserap kembali oleh sebuahan dan beransur demikian. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan di sini mis sudah buatkan tabel perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, teman-teman. Setelah teman-teman tadi menyimak untuk pembahasan materi hari ini dan teman-teman sudah mengetahui tabel perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka ayo sama-sama kita mengerjakan soal latihan. Nah, ada pun soal latihannya akan dikirimkan melalui Google Classroom teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh tulis atau boleh di-print lalu dikerjakan. Dan jika sudah selesai, seperti biasa dapat di-report kepada Miss Ratna. Oke, teman-teman. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan link nanya. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Belajar ekosistem, ekosistem alami dan buatan. Kita sudah mempelajari tentang simbiosis. Ada simbiosis musualisme, komensalisme, parasitisme, dan apa tadi? Amensalisme. Oke, kita juga sudah belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Dan kita juga sudah mengetahui tabel perbedaannya. Oke, teman-teman silahkan jangan lupa untuk mengerjakan soal-lainnya. Lalu kalau sudah di-report ya. Oke, I think that's enough for today. Miss Ratna cukup untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, feel free to ask me. Silahkan teman-teman boleh tanyakan melalui email atau WhatsApp Miss Ratna. Nah, teman-teman demikianlah pembelajaran hari ini. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobil alam. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Terima kasih sudah menonton!